Pekerjaan aku sendiri itu nggak begitu banyak, nggak sibuk. Makannya mulai TikTok. Minasan. Konnichiwa. Guys, selamat datang kembali ke Marcan Hype Station. Gue bukan jerong. Nama saya Peter dari Marcan Hype Station. Dan hari ini ditemenin dengan... Yama Taka. Yama itu followernya udah setengah juta. Terima kasih. Kakui. Ikemen. Hai, arigatou. Baik banget. Gue dibilang ganteng. So, jadinya di Indonesia itu sekolah di Japanese School dari kapan sampai kapan? Di Japanese Schoolnya dari SD. Dari SD sampai SMP. Dari SMA balik ke Jepang. SMA kuliah, terus kerja di sana. Habis itu balik lagi ke Indonesia. Kalau gitu lahir di Jepangnya di kota mana ya? Di Saitama. Beneran lho, di Jepang itu ada kota Saitama. Kan pada followers aku ini banyak yang tanya. Yamataka itu kalau di Jepang tinggalnya di mana? Terus kan aku jawab, Saitama. Aku jawab Saitama kok diketawain gitu? Diketawain. Kan bingung, aku jawabnya bener kok, apanya yang aneh gitu? Terus kan aku tanya-tanya, oh ternyata ada anime yang namanya One Punch Man gitu. Yang namanya kota Saitama, Saitama Prefecture. Saitama Prefecture. Itu deket mana tuh? Itu di atasnya Tokyo. Deket Tokyo. Jadinya Saitama itu pindah ke Indonesia kenapa tuh? Dari Saitama pindah ke Indonesia. Ngikut ayah. Ayah. Ayahnya jadi ekspat. Kerja di Indonesia. Jadi ngikut ke ayah. Pindah ke Indonesia. Jadi ibu Indonesia, ayah Jepang gitu. Pengen coba tinggal di Indonesia, pengen coba kerja di Indonesia. Bukan di Jepang. Pernah kerja di Jepang. Di Jepang kerja 2 tahun. Di sana di industri apa tuh? Kerjanya di industri otomotif. Sales di Jepang jual mobil. Tapi salesnya lebih ke ini, luar negeri. Ke Asia Tenggara. Oh, ekspor. Ya ekspor. Benar, benar, benar. Salah satu negaranya di Indonesia gitu. Soalnya kan bisa bahasa Indonesia. Jadi di Jepang juga suruh ngelayanin tamu di Indonesia. Perusahaan yang lama resign. Resign terus masuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi aku masuk di perusahaan yang bikin, yang produksi GetBee. Oh, mantap. Ya. Oh, berarti kalau misalnya kerja di Mandom, di Cikarang, tinggal juga di Cikarang. Waktu itu aku tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta Selatan, di Pancoran. Pergi ke Cikarang setiap hari. Pagi-pagi bangun. Bangunnya jam 5. Terus naik mobil, pergi ke Cikarang. Selesai kerja, sorenya pulang gitu. Tapi waktu pulang kadang macet banget dari sana sini. Paling parah waktu itu berapa ya? 5 jam hampir. 5 jam dari Cikarang balik ke Pancoran. Iya, bener. Tapi sampai Carlos itu gak sih? Gak. Gak ya? Gak. Sekarang abis kerja di Mandom, muncullah mau bisnis sendiri, usaha sendiri gitu. Wah, berarti sekarang Yamataka itu entrepreneur ya? Iya, bener. Dan akhirnya bikin usaha apa ya? Sekarang bikin usaha jasa konstruksi. Jadi jual atap, genteng. Aku lebih ke pendana-nya gitu sebenarnya. Lebih ke pendana, terus masing-masing ada marketing, ada staff mereka yang cari tamu sendiri atau punya tamu sendiri gitu. Orangnya, staffnya sekarang ada 4 orang. Staffnya ada 4 orang, tapi pekerjaan aku sendiri itu gak begitu banyak, gak sibuk. Makannya mulai TikTok. Kenapa TikTok? Soalnya, aku kan punya beberapa taman orang Indonesia. Nah, taman orang Indonesia itu sering nanya ke aku. Tentang bahasa Jepang. Misalnya, bahasa Jepang ini gimana? Bahasa Jepang ini artinya gimana? Terus di Jepang, kalau kayak gini, misalnya aturan di Jepang kayak gini gimana gitu. Kan waktu aku jelasin ke mereka, mereka ini pada seneng. Kalau gitu, gimana? Sekalian bikin konten aja gitu. Biar bisa dilihat sama banyak orang. Iya. Iya, mulainya dari situ. Apa aku suka TikTok? TikTok, walaupun followersnya sedikit. Kalau kualitas videonya bagus atau kontennya menarik, view-nya ini naik. Nah, iya. Jadi waktu bikin video pertama itu view-nya berapa? Video pertama? Video pertama waktu itu berapa ya? Sedikit banget loh waktu itu pertama. Seribu gak ada. Cuman ratusan view-nya. Seribu gak ada guys, cuman ratusan. Kalau gue bikin, dua orang nonton. Jadi itu akhirnya waktu ngambil keputusan, oke aku mau bikin TikTok, apakah itu kayak langsung keputusan besar? Atau yaudahlah coba dulu aja sekali. Itu yang kedua. Yaudahlah coba dulu gitu. Coba dulu. Dari dulu aku orangnya kalau memutuskan sesuatu, langsung dijalankan gitu. Terobos. Iya, jalanin aja gitu. Yang kebanyakan mikir lah. Iya, benar. Aku paling gak suka gara-gara kebanyakan mikir gak bisa jalanin gitu. Yang penting jalanin dulu. Kalau ada revisi, sambil jalan direvisi gitu. Aku gak tau ya, kalau di Jepang apa kayak gitu juga tuh? Di Jepang susah jalanin apa-apa. Misalnya masuk ke perusahaan Jepang. Misalnya kita punya ide. Misalnya kita mau jalanin perusahaan baru, proyek baru, program baru. Kan kita ajuin keatasannya. Pasti ini banyak pertanyaan. Gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Jadi banyak pikirnya, tapi akhirnya gak jalan gitu. Menurut Yamaha sendiri, yang bagus apa dan mungkin yang kita bisa menghindari apa? Video yang bagus itu yang banyak ini. Banyak di komen. Misalnya hubungannya bagus, plus ada yang aneh gitu. Contoh. Nanya kan si orang itu akan stop, terus ngeliatin. Kok ini aneh? Kok ini kayak gitu? Daripada orang cuma ngeliat, ngelike, udah selesai. Tapi kalau, kan misalnya ada satu video. Orang ngeliat, like, udah selesai. Nah video kedua, orang ngeliat, like, terus plus komen. Nah, yang video kedua itu paling bagus. View-nya paling banyak. Videonya makin aneh, makin banyak orang mau komen. Benar, benar. Tapi kalau misalnya aneh gini ya, kadang-kadang aneh pun komennya kan bisa ada yang positif, ada yang negatif. Ya, benar. Apakah dua-duanya itu yang mana yang views-nya lebih banyak atau dua-duanya gak penting? Kalau untuk views, dua-duanya gak penting. Jadi kalau walaupun komennya positif, negatif, ya tetap. Kalau ada komen, views-nya akan naik. Tapi ya kalau secara content creator, ya lebih enak dengan komen ini, positif. Komen yang positif, yang sangat membantu untuk followers yang nambah itu seperti komen nambah itu? Paling seneng dapat komen untuk apa? Untuk bantu aku, komen kayak, terima kasih untuk ngajarin bahasa Jepang. Udah ngajarin bahasa Jepang. Terima kasih, apa, konten informatif tentang Jepang, gak gitu. Dan komen kayak gitu, apa, sangat bikin aku seneng. Plus, bikin nambahin followers gitu. Apa, orang lain yang belum kenal aku, liat komen itu tahu. Oh, orang ini ngajarin bahasa Jepang. Orang ini ngajarin tentang Jepang di TikTok. Kalau misalnya dari Yamaha sendiri, bahasa Jepangnya itu yang diajarin itu, ada gak sih yang sedikit? Aku kadang bikin konten kayak gitu juga di TikTok. Oh, oke. Tapi, apa, masih ngerasa takut gitu. Oh, oke, oke. Masih ngerasa takut karena takut di-ban. Band sama ini, TikTok-nya. Oh, oke, oke. Soalnya di TikTok itu lumayan strik bikin video. Iya. Misalnya kalau ada konten adult, gak itu langsung dihapus gitu. Langsung dihapus. Oke guys, mungkin sebelum kita akhiri video ini, kita tanya Yamaha ya. Mungkin apakah ada satu kata yang di TikTok sering orang tanyain yang mungkin bisa dijelaskan oleh Yamaha Taka? Ya, murah-murah aku juga sering ditanyain di TikTok juga. Sering ada yang komen gitu, artinya apakah gitu. Tapi aku sengaja gak jelasin. Oke, kalau gitu hari ini spesial ya. Spesial untuk hari ini aku jelasin di sini ya. Jadi, murah-murah. Murah-murah itu bahasa Indonesianya Masum. Waktu aku di Jepang, aku pakai kata murah-murah. Waktu sama partner-nya, ya kayak gitu. Oh, mantan. Iya, mantan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menggunakan kata murah-murah di bahasa Jepang yang baik banget. Saya sekarang sangat murah-murah. Kayak gitu. Artinya, gue sekarang lagi sangat masuk. Komasang aja. Wah, luar biasa banget. Oke, ini sesi seru. Ini sesi seru banget, guys. Terima kasih. Terima kasih. Ya, arigatou. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kita dari Marchand High Station. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. 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 Bye-bye.